Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Perbicaraan kes saman Siti Nordiana terhadap lima sekawan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa ditangguhkan susulan penyanyi berkenaan sukar untuk bercakap. Peguam yang mewakili penyanyi itu, Abang Azlan Abang Arifin, memberitahu keputusan itu turut melupakan persetujuan hakim Dr. John Lee Kin Hiao ataupun Muhammad Johan yang mendengar kes berkenaan. Siti Nordiana mengalami kesukaran bercakap dan sudahpun mendapat sijil cuti sakit daripada pihak kerajaan. Kes hari ini mendapat kebenaran untuk ditangguhkan oleh hakim dan akan bersambung semula pada hari esok pagi Rabu, katanya ketika ditemui Ensa. Sementara itu, pengurusnya Muhammad A. Anas Osman memberitahu penyanyi tersebut berdepan masalah suara sejak minggu lalu dan keadaannya semakin parah pada pagi Selasa. Anas berkata Siti Nordiana atau nama juga diberikan cuti sakit selama 11 hari selepas berjumpa dengan dokter pakar. Tambahnya penyanyi itu juga tidak digalakkan untuk berkomunikasi secara lisan bagi memastikan keadaannya pulih dengan segera. Sudah seminggu Nana tidak ada suara, sekarang masih menerima rawatan di hospital atas nasihat pakar Nana tidak boleh bercapap, Nana hanya akan berkomunikasi menggunakan telepon ataupun bahasa isyarat ujarnya lagi. Sementara itu, Anas Terut meminta peminat mendaakan kesehatan penyanyi itu agar kembali pulih dan boleh mengadakan persembahan dengan baik di peringkat separuh akhir Old Star Gegar Beganza Ahad ini. Dia masih lagi dalam rawatan dan mengandung segala ubat yang diberikan. Insya Allah, dokter Nana kembali sehat katanya, isu membabitkan penyanyi Siti Nordiana bersama 5 sekawan termasuk penyanyi Lan Solo dan Syurah Badron bermula apabila seri briti tersebut memfailkan saman berjumlah 2,5 juta pada 3 Ogos 2021. Nana memfailkan saman itu menerusi Tetuan Abang Azlan pada 30 Julai 2021 di Mahkamah Seksyen Sivil Kuala Lumpur dengan menambahkan Lan Solo dan istri Nur Syillah dan Syurah masing-masing sebagai defendant pertama sehingga ketiga. Dua lagi defendant yaitu keempat dan kelima ialah pegawai perhubungan awan Syarikat Rahaman, FMC Music dan Shem, Musya Zafar dan juruselik artis bebas Razia Razida Azman. Dalam saman tersebut, Siti Nordiana telah menuntut penerbitan permohonan maaf menerusi siaran akbar, Instagram dan Facebook Live secara serta 500 ribu ringgit daripada setiap defendant yaitu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!